Sebagai penghargaan, Paku Buwono memberi tanah perdikan dan memberinya dengan nama Kali Yoso. Tentang arti Kali Yoso secara pasti sampai sekarang tidak ada yang mengetahuinya. Ada yang menafsirkan bahwa Kali Yoso karena tempatnya yang di pinggir kali dan Yoso merupakan tempat tinggal sebagai penghormatan Paku Buwono IV kepada Turmudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat datar media. Banyak peristiwa sejarah yang berkembang di masyarakat berdampingan dengan kisah legenda yang jadi kisah turun-temurun dan mengakar hingga saat ini. Salah satunya adalah legenda Kali Yoso, Jogopaten yang begitu dikenal di wilayah Serakin, Jawa Tengah. Bagaimana kisah legenda tersebut? Sebelum kita lanjutkan, silakan subscribe terlebih dahulu bagi sahabat datar media yang belum subscribe agar lebih bersemangat lagi dalam menghadirkan konten-konten lainnya. Dikutip dari laman SISKA atau Sistem Informasi Cagar Budaya tentang legenda Kali Yoso, Jogopaten tertulis demikian. Kali Yoso, begitulah nama kampung ini, terletak di pinggiran aliran sungai Cemara, 12 km sebelah utara kota Solo, masuk wilayah desa Cetis, Karangpung, kejamatan Kalijambe, Kabupaten Serakin. Kampung Kali Yoso kemudian berkembang sebagai sebuah kampung santri karena tradisi masyarakat Islamnya yang demikian kuat. Itu saja keistimewaannya? Tidak, di kampung ini juga berdiri sebuah bangunan masjid kuno bernama Masjid Jamiq Kiai Abdul Jalal, yang berdiri pada tahun 1790. Di samping terdapat juga pondok pesantren Kiai Abdul Jalal yang cukup terkenal di Solo Serakin dan sekitarnya. Dan ternyata kampung ini juga memiliki nilai sejarah bagi penyebaran agama Islam khususnya bagian sebelah utara Surakarta. Kira-kira 200 tahun yang silam, seorang Kiai di bedan Klaten yakni Kiai Abdul Jalal bermaksud menyebarkan agama Islam di wilayah sekitarnya. Beliau mengutus salah satu cucunya yang bernama Turmudi untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah sebelah utara Surakarta. Berbekal pengetahuan agama yang dimiliki, Turmudi kemudian menyusuri aliran sungai Bengawan Solo. Di sepanjang perjalanan beberapa kali ia menjumpai beberapa rintangan. Dan ketika sampai di gedung serengenge, tiba-tiba perjalanannya terhenti. Perahu yang ia tumpangi tak mampu melaju. Turmudi tahu kalau ada makhluk halus yang mengganggu serta merta menantangnya. Siapa kamu, makhluk jelek? Bila memang jantan tunjukkan batang hidungmu biar kuramuk kepalamu, kata Turmudi mengancam. Tak berapa lama tiba-tiba dari dalam air muncullah sesosok jin bertubuh manusia berkaki kuda. Jangan sombong anak muda, kamu telah memasuki daerahku. Boleh kamu lanjutkan perjalananmu, tapi dengan syarat kamu harus bisa mengalahkan aku. Kata makhluk itu marah. Turmudi tak gentar bahkan balik menantangnya. Baik, kalau itu mau mu. Terima pukulanku, kata Turmudi sambil mencabut dan mengacung-acungkan kerisnya. Dan perkelahian pun terjadi. Berkat kekuatan iman, akhirnya Turmudi bisa menaklukkan jin tersebut. Bahkan selanjutnya Jin tersebut bersedia mengawal perjalanan Turmudi Dengan kawalan Jin, Turmudi melakukan perjalanan Namun aneh perjalanannya tidak mengikuti arus tetapi justru melawan arus Naik menuju Kali Cemara Di tempat ini terdapat sebuah batu besar yang kemudian orang menamainya Batu Suye Rupanya batu ini adalah pembatas wilayah kekuasaan Jin Sehingga Turmudi harus melanjutkan perjalanan tanpa kawalan Jin Sebagai tilasan pertemuan keduanya Maka di atas batu Suye tersebut tampak seperti ada gambar dua kaki Satu kaki manusia dan satu kaki kuda Berhari-hari Turmudi beristirahat di atas batu tersebut Beberapa hari itu pula ia bertirakat memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa Setelah dirasa cukup Turmudi melanjutkan niat Ia tinggalkan Batu Suye menuju sebuah hutan terdekat yang terkenal dengan nama Alas Jogopaten Alas Jogopaten terkenal angker dan menjadi pusat mako halus dan paracin Dinamai Jogopaten karena diyakini siapapun harus berjaga-jaga untuk mati apabila memasuki kawasan hutan tersebut Namun karena kesaktiannya Turmudi justru mendirikan sebuah gubuk di pinggiran hutan Di tempat ini pula lah Turmudi mulai menyiarkan agama Islam Perlahan-lahan banyak penduduk yang kemudian bergabung dengan Turmudi untuk belajar agama Semakin hari semakin banyak yang datang untuk mendengarkan siar agama yang dilakukan Turmudi Suatu ketika Paku Buwono IV Raja Surakarta harus mengikuti keinginan permaisurinya yang tengah mengandung untuk dicarikan daging kicang Paku Buwono kemudian berburu ke hutan Jogopaten Syahdan ketika masuk ke dalam hutan Tiba-tiba Paku Buwono hilang di dalam hutan Berkat bantuan Turmudi Paku Buwono dapat ditemukan Sebagai penghargaan Paku Buwono memberi tanah perdikan dan memberinya dengan nama Kali Yoso Tentang arti Kali Yoso secara pasti sampai sekarang tidak ada yang mengetahuinya Ada yang menafsirkan bahwa Kali Yoso karena tempatnya yang di pinggir kali Dan Yoso merupakan tempat tinggal sebagai penghormatan Paku Buwono IV kepada Turmudi Setelah lama mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam Turmudi kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Abdul Jalal I Rupanya Turmudi atau Kiai Abdul Jalal I ini pulalah yang merupakan cikal bakal kampung Kali Yoso Nuansa agama Islam yang demikian kental di Kali Yoso tidak bisa lepas dari peran dan pengaruh Kiai Abdul Jalal I Dalam perjalanan siar itu pula didirikanlah sebuah masjid yang sampai sekarang masih berdiri kokoh di Kali Yoso Yang kemudian terkenal dengan nama Masjid Jamik Kiai Abdul Jalal Paku Buwono juga banyak memberikan bantuan kepada Kiai Abdul Jalal Di antaranya berupa mimbar dan pintu masjid serta benda-benda pusaka yang sampai sekarang masih tersimpan di masjid Dalam perkembangannya di kampung Kali Yoso juga didirikan sebuah pondok pesantren Untuk mengenang Kiai Abdul Jalal masyarakat Kali Yoso menamai pondok pesantren tersebut dengan nama pondok pesantren Kiai Abdul Jalal Dan untuk membedakan dengan nama kampung Kali Yoso yang lain Sekarang masyarakat menambahkan nama Jogopaten sehingga menjadi Kali Yoso Jogopaten Karena tidak jauh di sebelah selatannya sekitar 1 km juga terdapat nama kampung Kali Yoso yang masuk wilayah Kabupaten Karanganyar Nah sahabat datar media demikian tentang kisah legenda Kali Yoso Jogopaten yang tak lepas dari tokoh Kiai Abdul Jalal 1 Yang merupakan pendiri dan penguasa tanah perdikan Kali Yoso pada masa lampau Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh